Salah satu penyebab masalah kesuburan pada wanita bisa jadi endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Seperti apa gejala endometriosis? Siapa saja yang berisiko mengalami kondisi ini? Simak penjelasannya di video ini. Pada rahim terdapat jaringan endometrium yang akan menebal sebagai tempat menempelnya sel telur jika telah dibuahi. Endometrium akan guru menjadi menstruasi jika sel telur tidak dibuahi. Namun pada kasus endometriosis, jaringan endometrium di luar rahim juga ikut menebal dan tidak bisa luruh. Akibatnya jaringan ini tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Jika endometriosis ini terjadi di indung telur atau ovarium, maka bisa timbul kista karena iritasi jaringan. Endometriosis yang tidak ditangani dengan tepat bisa menimbulkan komplikasi serius termasuk kemandulan dan kanker. Gejala utama endometriosis umumnya nyerip parah di sekitar panggul seringkali terkait dengan fase hate. Mom siang menerita endometriosis bisa jadi mengalami keram perut lebih parah ketika menstruasi. Tanda-tanda lainnya dari endometriosis adalah Menstruasi menyakitkan Nyeri panggul dan keram bahkan bisa terasa beberapa hari sebelum atau setelah hate. Moms juga bisa merasakan nyeri di punggung dan sekitar perut. Nyeri saat berhubungan intim Nyeri ketika buang air besar maupun air kecil terutama ketika hate. Pendarahan parah saat menstruasi atau di antara siklus. Pendarita endometriosis juga bisa merasakan kelelahan terus-menerus, diare, konstipasi, mual, terutama ketika memasuki fase hate. Penyebab pasti endometriosis belum diketahui, tetapi ada beberapa hal yang meningkatkan risiko moms mengalami kondisi ini, yaitu Hate pertama di usia muda Memiliki siklus hate tergolong pendek Memiliki level hormon estrogen yang lebih tinggi Indeks masa tubuh yang rendah Keluarga memiliki rewayat endometriosis Mengalami fase hate dengan pendarahan lebih dari 7 hari Terima kasih telah menonton!